Al-Fatihah Kata Ibnun dengan Ibnatun ini dikehendaki untuk mensifati isim alamnya Maka jalan dari itu semua hendaknya isim alam yang ada pada sebelum Ibnun atau Ibnatun itu tidak ditanwin ketika rofa Dan juga tidak ditanwin ketika nasob Dan tidak ditanwin ketika jer Sebagai bentuk takfif atau meringankan kata Dan Hamzah pada kata Ibnun itu dibuang Sehingga kamu akan mengatakan Dan kamu juga akan mengatakan Dan ulama Nahu memperbolehkan dalam kondisi darurat syiir Mentanwin isim alam yang disifati dengan Ibnun atau Ibnatun Berpijak pada statement ini ada perkataannya penyair Jadi ketika ditanwin begini akhirnya bacanya sulit Atau mau dibaca Yang jelas isim alamnya ditanwin Jika kata Ibnun atau Ibnatun itu tidak dikehendaki sebagai mensifati Tapi justru yang dikehendaki adalah menginformasikan tentang isim alamnya Maka isim alamnya wajib ditanwin Dan Hamzahnya Ibnun itu harus ditetapkan atau harus menetap Jika kata Ibnun atau Ibnatun itu berada di antara alam dan bukan isim alam Antara isim alam dan bukan isim alam Maka jalannya isim alamnya sebelum kata Ibnun atau Ibnatun itu ditanwin secara mutlak Meskipun kata Ibnun atau Ibnatun itu posisinya sebagai sifat bagi isim alam Atau sebagai khabar dari isim alamnya Contoh yang pertama Contoh yang kedua adalah Kemudian Hamzahnya kata Ibnun itu menetap di sini dalam setiap kondisi Sebagaimana yang kamu lihat Kemudian pembahasan yang ketiga adalah Panggilan domir Panggilan domir ini termasuk syad jarang Jarang terjadi pada perkataannya orang Arab Kemudian Ibn Usfur Meringkasnya pada syir Abu Hayyan juga memilih Bahwasannya Memanggil domir itu tidak pernah dipanggil sama sekali Artinya sama sekali tidak dijadikan al-munada Justru perbedaannya hanya pada Nidak domir khitab Panggilan atau munadanya domir mukhatab Kalau nidak domir mutakallim atau domir gaib Maka ulama bersepakat bahwasannya Tidak boleh menidak domir takallim dan domir gaib Sama sekali Jadi ulama ini bersepakat tidak menjadikan munada pada domir mutakallim atau domir gaib Tidak boleh kita mengatakan Tapi jika engkau menjadikan domir sebagai munada Jika engkau memanggil al-domir Maka engkau boleh memilih Apa pilihannya? Jika engkau menginginkan Maka datangkan panggilan domir itu dengan domir rafa atau domir nasob Sehingga engkau mengatakan Dan pada masing-masing dua keadaan ini Dua kondisi ini Domir tersebut dimabnikan pada doma muqaddara Dan mahalnya bermahal nasob Posisinya itu bermahal nasob Juga sama dengan ketika kita memanggil Yang keempat adalah Memanggil kata yang disitu ada alnya Jika memanggil kata yang disitu ada alnya Maka sebelum kata itu perlu Mendatangkan kata ayyuha Untuk muzakkar Kalau yang dipanggil itu mu'annas Maka datangkan kata ayyuha Kemudian kedua kata ini Tetap dengan menggunakan Lafat mufrat Atau lafat satu Lafat tunggal Meskipun bersamaan dengan Tasniya dan Jama Cuma yang harus dijaga Pada kedua kata tersebut Dari sisi muzakkar dan mu'annasnya Atau Mendatangkan dengan bentuk isim Isyarah Contoh yang pertama Seperti firmannya Allah Ta'ala Ya ayyuhal insanu ma'gharraka birabbikal karim Kemudian firmannya Allah Ta'ala Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah Irja'i ila rabbiki radiyatan maradiyah Dan juga firmannya Allah Ta'ala Ya ayyuhal nasu ta'u rabbakum Kemudian masuk pada contoh yang kedua Contoh yang kedua adalah Ya hadha'l rajulu Ya hadhi'l mar'atu Kecuali keberadaan mu'nadanya itu adalah Berbentuk lafad jalalah Tetapi Al itu menetap Dan hamzahnya harus dikotok Hamzah kotok ini Hamzah yang harus dibaca Contoh Ya Allah Tapi yang banyak ketika Mu'nadanya adalah Lafad jalalah Atau lafad Allah Maka huruf nidaknya itu dibuang Dan digantikan dengan Mim musyaddadah yang maftuha Mim yang ditashtid Dan berharokat fatha Untuk menunjukkan pada pengagungan Contoh Allahummarhamna Dan kata Allahumma ini Tidak boleh disifati Tidak secara lafad Dan juga tidak boleh disifati Secara mahal Menurut pendapat yang sahih Kenapa? Karena yang sedemikian Tidak pernah didengar Dari orang-orang Arab Kemudian Ada pun firmannya Allah Ta'ala Yang berbunyi Walillahumma fatirassamawati wal'ad Itu adalah panggilan yang lain Yakni Kalau di Predeli Kul Allahumma Ya fatirassamawati Jika sekarang Engkau memanggil Pada isim alam Yang bersamaan dengan al Secara peletakan Maka engkau harus membuang Alnya secara wajib Sehingga Ketika kamu Memanggil Al-Abbas Al-Fadl Dan as-samawal Menjadi Ya Abbas Ya Fadlu Ya Samawal Fa'idah Kata Allahumma Itu digunakan Pada tiga Aspek Yang pertama Digunakan Untuk panggilan Murni Seperti Allahumma Ghafirli Yang kedua Kata ini Disebutkan oleh Orang yang Merespon Orang yang Menjawab Sebagai bentuk Penegasan Jawaban Pada diri Pendengarnya Seperti Dikatakan Kepadamu Akhalidun Fa'ala Hadha Lalu kemudian Kamu mengatakan Allahumma Na'am Kemudian yang ketiga Kata ini Digunakan Untuk Menunjukkan Atas Kelangkaan Kejarangan Dan Sedikit Terjadinya Sesuatu Yang disebutkan Bersamanya Seperti Ucapan kamu Kepada orang Yang Pakhil Innal Ummata Tu'azzimuka Allahumma In Badal Tasyatran Min Malika Fisabiliha Yang nomor lima Adalah Hukum-hukum Sesuatu Yang mengikuti Pada Al-Munada At-Tawabi Tawabi'ul Munada Jika Munadanya Adalah Dimabnikan Maka Tawabi'nya Itu terbagi Pada Empat Macam Satu Ada Yang wajib Dirofakkan Secara Iqrab Karena Mengikuti Pada Lafadnya Munada Dan Dia Ikut Ay Dan Ayatu Dan Isim Isyarah Contoh Ya Ayuhal Rajulu Ya Ayatuhal Mar'atu Ya Hadar Rajulu Ya Hadihil Mar'atu Isim Isyarah Itu tidak Diikuti Selama-lamanya Kecuali Dengan Sesuatu Atau Dengan Kata Yang Ada Al-Nya Kemudian Ayuh Dan Ayatu Juga Tidak Diikuti Kecuali Pada Babnida Kecuali Pada Kata Yang Ada Al-Nya Sebagaimana Yang Telah Dicontohkan Atau Dengan Isim Isyarah Contoh Ya Ayuhad Rajulu Kemudian Yang Kedua Yaitu Sesuatu Atau Tabi Yang Wajib Didomahkan Karena Ia Berhukum Bapni Yang Yang Badal Dan Sesuatu Yang Diatafkan Yang Terbebaskan Dari Al Yang Keduanya Badal Dengan Al-Ma'tuf Yang Terbebaskan Dari Al Tadi Tidak Disandarkan Tidak Diatafahkan Contoh Ya Sa'idu Khalilu Ya Sa'idu Wa Khalilu Kemudian Yang Ketiga Adalah Kata Atau Sesuatu Atau Tabi Yang Wajib Dinasabkan Karena Mengikuti Pada Mahalnya Munada Yang Hal itu Adalah Setiap Tabi Yang Disandarkan Kemudian Terbebaskan Dari Al Contoh Ya Ali Abel Hassan Ya Ali Wa Abel Sa'idin Ya Khalilu Sahiba Khalidin Ya Talamidu Kullahum Auk Kullakum Ya Rajulu Abel Khalilin Kemudian Yang Nomor Empat Adalah Sesuatu Yang Boleh Dua Sisi Dua Wajah Dua Aspek Satu Aspek Berhukum Rafak Dengan Status Di Iarabkan Ber Iarab Rafak Karena Mengikuti Pada Lafad Al-Munada Kemudian Yang Kedua Berhukum Nasob Karena Mengikuti Pada Mahalnya Al-Munada Dan Yang Mengikuti Pada Mahalnya Al-Munada Itu Ada Dua Macam Yang Pertama Adalah Naat Atau Sifat Yang Mudaf Atau Disandarkan Dan Bersamaan Dengan Al Hal Itu Berada Pada Sifat Sifat Mushtaqah Yang Disandarkan Pada Ma'mul Contoh Contoh Khalidul Hassan Al-Khuluq Atau Ya Khalidul Hassan Al-Khuluq Ya Khalilul Khadimul Ummati Atau Ya Khalilul Khadimal Ummati Faham Ya Yang Kedua Adalah Tabi' Yang Berbentuk Mufrat Baik Naat Taukid Atau Ataf Bayan Atau Diatafkan Bersamaan Dengan Al Seperti Ya Ali Al-Karimu Ya Ali Al-Karima Ya Khalidu Khalidun Atau Ya Khalidu Khalidan Ya Rajulu Khalilun Ya Rajulu Khalilan Ya Ali Waddaifu Ya Ali Waddaifah Termasuk Ataf Dengan Nasab Karena Mengikuti Pada Mahalnya Munada Adalah Firmannya Allah Ta'ala Ya Jibalu Awibi Ma'ahu Wattairah Kemudian Pada Selain Bacaan Sabah Atau Kiraan Sabah Dibaca Wattairu Di'arapi Rafa Karena Ataf Padalah Fad Jika Munadanya Adalah Berbentuk Mu'rab Dan Dinasabkan Maka Tabi'nya Pengikutnya Selama-lamanya Dinasabkan Juga Dalam Kondisi Di'arap Contoh Ya Abel Hassan Sahibana Ya Zal Fadl Wadhal Ilmi Ya Aba Khalidin Waddaifah Kecuali Keberadaan Tabi' itu Berbentuk Badal Atau Di'atafkan Dan Terbebaskan Dari Al Yang Keduanya Tidak Di'adafahkan Tidak Disandarkan Maka Keduanya Badal Atau Ma'atuf Mujarrat Min Al Ini Dimabenikan Contoh Ya Abel Hassan Ali Ya Abdallahi Wakhalid Pembahasan Yang Kenam Adalah Membuang Huruf Nidak Boleh Membuang Huruf Nidak Dan Itu Banyak Terjadi Kapan Itu Jika Huruf Nidak Berbentuk Ya Bukan Huruf Nidak Yang Lain Seperti Firmannya Allah Ta'ala Yusufu A'rid An Hadha Dan Juga Firmannya Allah Rabbi Arini Anzur Ilaik Dan Juga Seperti Man La Yazalu Muhsinan Ahsin Ilaiyya Wa'idhal Qawmi Idhum Ayuhat Talamidu Ijtahidu Ayyatuhat Tilmi Thatu Ijtahidna Tidak Boleh Membuang Huruf Nidak Dari Al-Munada Al-Mandu Dan Juga Al-Munada Al-Mustagath Dan Juga Al-Munada Al-Muta'ajab Min Dan Juga Al-Munada Al-Ba'id Yang Jauh Kenapa Karena Sesungguhnya Tujuannya Disitu Memperlama Suara Memperpanjang Suara Dan Membuangnya Meniadakan Tujuan Tersebut Sedikit Pembuangannya Huruf Nidak Dari Isim Isyarah Contoh Perkatannya Seorang Penyair Iza Hamalat Ayni Laha Kala Sahibi Bimithlika Hatha Lau'atul Wagaramu Dan Dari Nakira Al-Maksudah Dengan Panggilan Nakira Yang Dituju Dengan Panggilan Contoh Perkatannya Mereka Dan Juga Perkatannya Syair Dan Juga Perkatannya Penyair Yang Lain Dan Yang Lebih Sedikit Lagi Dari Itu Semua Adalah Pembuangan Huruf Nidak Dari Nakira Yang Tidak Maksudah Tidak Dituju Dan Dari Suatu Yang Diserupakan Dengan Mudaf Atau Al-Mushabbah Bil-Mudaf Kemudian Tema Yang Nomor Tujuh Adalah Membuang Al-Munada Terkadang Al-Munada Itu Dibuang Setelah Huruf Nidak Ya Seperti Firmannya Allah Ta'ala Ya Laytani Kuntu Ma'ahum Fa Afuza Fawzan Azimah Kemudian Dan Perkataannya Kamu Ya Nasar Allah May Yansur Al-Mazlumah Dan Juga Perkataannya Penyair Pentakdirannya Itu Berada Pada Sesuai Pada Kedudukan Sehingga Pengiraan Pada Ayat Yang Pertama Adalah Ya Pada Yang Kedua Ya Ibad Pada Contoh Yang Ketiga Ya Qum Pada Syair Ya Dar Yang Benar Bahwasannya Ya Itu Adalah Asalnya Huruf Nidak Jika Tidak Ada Munada Setelahnya Ya Maka Ya Itu Menjadi Huruf Yang Dengan Huruf Itu Ditujukan Mengingatkan Kepada Pendengarnya Pada Keterangan Yang Jatuh Setelahnya Ya Tersebut Konon Jika Setelahnya Huruf Nidak Ya Itu Ada Fi'il Amar Maka Huruf Nidak Itu Maka Ya Itu Maksud Saya Adalah Huruf Nidak Sementara Al-Munadanya Itu Mahzuf Contoh Ala Yasjudu Kemudian Pengira-ngiraannya Ala Ya Qawmu Contoh Ala Yaslami Pengira-ngiraannya Ala Ya Ablatu Jika Tidak Sedemikian Berarti Ya Menjadi Huruf Tambih Seperti Firmannya Allah Ta'ala Ya Layta Qawmi Ya Alamun Untuk Lanjutannya Kalian Mahasiswa Mahasiswi Para Santri Santriwan Santriwati Bisa Melanjutkan Sendiri InsyaAllah Saya Juga Akan Meloncat Pada Kajian Bab Al-Idafah Tapi Nanti Kalau Ada Takdir Sambil Lalu Kita Akan Mengkajinya Jadi Kalian Harus Melanjutkan Sendiri InsyaAllah Setelah Ini Kita Akan Mengkaji Kajiannya Bab Al-Idafah Atau Tawabi InsyaAllah Al-Idafah 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 Al-Idafah